Halo mas-mas becinta MotoGP, kembali lagi dengan Nana di Last Live MotoGP Channel. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like, share, dan subscribe. Logistik MotoGP untuk tes pramusim di sirkuit modalika mulai tiba di Lombok. Logistik MotoGP yang akan digunakan untuk tes pramusim MotoGP di Pertamina, medalikan terasional setelah sirkuit-sirkuit modalika Lombok pada 11 sampai 13 Februari 2022 mulai berdatangan. Logistik pertama yang tiba adalah perangkat untuk keperluan padok General Office atau PGO di padok sirkuit modalika. Logistik berikutnya, dengan pesawat Qatar Airways B777 dijadwalkan tiba di Lombok pada 7 Februari 2022. Kata Direktur Utama MotoGP Association Priyandi Satria kepada Tempo Senin 24 Januari 2022 pagi. Priyandi tak merinci kapan kedatangan logistik pertama ini. Menurut Priyandi, pada 5 Februari akan datang tim awal Dorna Sport dan International Road Racing Teams Association atau IRTA. Kargo kedua dijadwalkan tiba pada 7 Februari dan menyusul pada 9 sampai 10 Februari 2022 secara gradual semua tim tiba di Lombok. Tim yang hadir pada saat tes pramusim menurut Priyandi Satria hanya tim MotoGP saja. Ada 12 tim yang hadir, sedangkan tim Moto2 dan Moto3 serta IATC tidak hadir. Ujar Priyandi Satria Lintasan Utama Sirkuit Mandalika atau Jalan Kawasan Khusus di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Mandalika selesai dikerjakan pada 15 Agustus 2021. Pekerjaan lintasan sepanjang 4,3 km dengan 17 lintasan berikut trek inner altar. Rappel 524.748 meter persegi disebut sebagai handover, satu ini dilakukan oleh pembangunan perumahan. Pembiayaan lintasan sirkut ini mencapai 899 miliar dan secara keseluruhan. Pembangunan sirkut ini menelan dana sebesar 1,3 triliun. Untuk melakukan pengaspalan lintasan utama sirkut Mandalika ini, pengelola mendatangkan batu dari Palu, Sulawesi Tengah, sebanyak 7.000 ton, dan kapur dari Ponorogo dan Probolinggo, keduanya di Jawa Timur. Wah, Ponorogo nih guys, kota yang terkenal dengan reok ini juga jadi salah satu penyumbang kapur loh untuk Mandalika. Nah, kemudian lapisan asfalnya menggunakan PG atau Performance Grades 82 yang dicampur dasarnya menggunakan Stone Mastic Asphalt atau SMA. Batu dari Palu ini untuk bagian atas yang dapat menyerap asfal. Kekasan dari tikungan 23, yaitu sewaktu memasuki tikungan kedua berbelok dan miring ke kanan, dan tikungan ketiga berbelok dan miring ke kiri. Sedangkan tikungan 6, 7, 8, 9 adalah pembalap bisa flowing atau melaju tanpa meninjak rem, dan memasuki tikungan ke-10 tampak pantai di selatan dan di sebelah kanan adanya bukit. Selain itu, perbaikan di luar sirkut juga terus dilakukan. Menurut Ritwansyah, penataan koridor kawasan Mandalika mulai dari Bundaran Triputri hingga Bundaran Sungkung, sejauh 5,5 km, terbagi tiga segmen. Segmen pertama sepanjang 1,85 km untuk 4 jalur, kendaraan selebar 17 meter. Segmen kedua sejauh 1,65 km untuk 4 jalur, kendaraan selebar 26 meter. Dan segmen ketiga sejauh 2 km untuk 2 jalur selebar 16 meter. Ada pun penataan jalan, Bil Mandalika akan dilengkapi dengan Tugu Tari Nguri Sumbawa, Tugu Tri Putri yang menampilkan Tari Peresayan, serta Tugu Tema Motor dekat Bundaran Sungkung. Sepanjang jalan juga akan ditanami pohon Trembelsi, Jakaranda, dan Bungur sebagai penaduh. Disiapkan pula 3 landmark untuk Swafoto dan pohon Flamboyan di sekitar pintu masuk sirkuit Mandalika. Bos Dorna sudah melihat lho, indahnya lokasi sirkuit Mandalika sewaktu berkunjung bulan April 2021 lalu. Dan jawabannya Bos Dorna, sirkuit Mandalika ternyata lebih indah dilihat langsung di tempatnya. Wah kita perlu bangga nih genks, atas apresiasi dari Bos Dorna ini. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!